Jaksaan Tinggi Riau selasa ini resmi menahan 4 orang pejabat Pemkap Kepulauan Meranti, Riau. Mereka merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan lahan pelabuhan dorak tahun anggaran 2013 yang merugikan negara sebesar 2,1 miliar rupiah. Setelah dipresa sejak tadi pagi, 3 dari 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan pelabuhan dorak di selat panjang Kabupaten Meranti, Riau langsung ditahan dan dititipkan ke rumah tahanan silang bungku. Tiga tersangka yaitu mantan sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Z, Kepala Badan Pertahanan Negara Kepulauan Meranti, SI, dan AA selaku kuasa penjualan lahan seluas 48 ribu meter persegi. Sementara satu orang tersangka lagi, MH, yang saat ini menjabat kabit aset Kepulauan Meranti, ditunda penahanannya hingga selasa depan karena orang tuanya meninggal dunia di rumah sakit. Modus tersangka dalam kasus ini adalah dengan membayar pembebasan lahan melalui broker dengan menggunakan uang APBD 2013 sebesar 2 miliar lebih untuk pembangunan pelabuhan dorak. Namun proyek tersebut ternyata fiktif. Empat orang tersangka yang sudah kita tetapkan, kita lakukan pemanggilan sebagai tersangka. Tiga orang hadir memenuhi panggilan. Yang pertama tersangka Z, ini selaku pada saat kejadian tahun 2013 sebagai sekretaris daerah pengguna anggaran kegiatan pengadaan tanah di Kepulauan Meranti. Kemudian tersangka kedua, saudara SI selaku sekretaris panitia pengadaan. Sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala badan pertana nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian tersangka ketiga yang kita panggil hari ini tersangka MH, ini selaku pasubat pemerintahan umum pada bagian tata pemerintahan Kepulauan Meranti. Sekarang menjabat sebagai kapit aset dan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. JBS tidak hadir karena orang tuanya hari ini meninggal di rumah saya. Terima kasih telah menonton!